Tubuh tumbuhan tersusun dari beberapa bagian. Di bagian paling bawah ada akar, lalu batang, daun, bunga, buah, dan biji. Biji berfungsi sebagai calon tumbuhan baru. Biji dilindungi oleh daging dan kulit buah. Bakal buah terletak pada dasar bunga dan bentuknya menggelembung. Bakal buah inilah yang menjadi tempat terdapatnya bakal biji. Berdasarkan keping bijinya, tumbuhan dapat digolongkan menjadi dua. Pertama yaitu tumbuhan biji berkeping satu atau monokotil. Contohnya biji padi dan jagung. Kedua yaitu tumbuhan biji berkeping dua atau dikotil. Contohnya biji kacang tanah dan rambutan. Buah dapat dibedakan menjadi tiga jenis. Yaitu buah tunggal. Yaitu buah yang terbentuk dari satu bunga dengan satu bakal buah yang berisi satu biji atau lebih. Buah tunggal juga terbagi menjadi buah kering dan buah berdaging. Contoh buah kering adalah buah kurung bunga pukul 4, durian, dan buah polong johar. Sedangkan contoh buah berdaging adalah belimbing, tomat, pentimun, dan jeruk. Buah berganda adalah buah yang terbentuk dari satu kuntum bunga yang memiliki banyak bakal buah. Tiap-tiap bakal buah itu akan terlepas-lepas, namun akhirnya akan menjadi kumpulan yang nampak seperti satu buah. Contohnya adalah sirsak dan murbay. Buah majemuk. Buah ini berasal dari banyak bunga dan banyak bakal bunga. Yang tumbuh seakan-akan menjadi satu buah saja. Contohnya adalah buah mengkudu, nanas, dan jagung. Bagi manusia, buah dan biji dapat berguna sebagai salah satu sumber makanan yang penting. Ini karena buah menyimpan karbohidrat, protein, lemak, vitamin, dan mineral yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!